Pulu Bu Sri Mulyani akan diterima oleh Bapak Presiden untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Hari ini memang direncanakan, tadi pagi kan teman-teman banyak bertanya ke saya mengkaitan dengan diundangnya Bu Sri Mulyani untuk menghadap Presiden pada siang hari ini. Oleh karena itu saya menjawab pertanyaan teman-teman, memang betul hari ini pukul 14.30 Bu Sri Mulyani akan diterima oleh Bapak Presiden untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Kita bicara soal APBN, karena sudah mulai dilaksanakan. Di sinyalnya makin kencang ini soalnya petinggi PDP bilang kalau Bu Sri Mulyani sama Pak Basuki gak tentu yang mau siap menurut itu. Gak tahu saya, tapi yang jelas apa yang disebutkan itu tidak terjadi. Bahwa hari ini Kabinet Pemerintahan dan juga seperti tegaskan oleh Pak Presiden tetap berjalan, bekerja dengan baik, menjalankan tugasnya dan tetap solid kompak. Tapi itu berdua doang ya Beli, bukan atas Presiden? Enggak, biasa kan Presiden ketika memanggil Menteri kan bisa berdua. Hari ini tidak hanya Bu Sri Mulyani kan, ada Menteri SDM dan juga beberapa Menteri yang lain. Khusus tentang Pemerintahan dan Pemerintahan, apakah hanya Bu Sri Mulyani saja? Oh tidak, ada juga beberapa Menteri yang lain ya. Tapi di Menteri Mulyani itu tidak lewat jelas, maksudnya tidak lewat jelas? Kan terserah Bu Sri Mulyani mau lewat mana. Kalian selalu menanyakan soal mundur-mundur, jadi Bu Sri Mulyani kebetulan bisa lebih cepat lewat pintu yang lain. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.